PJ Bupati Moro Jambi Bayuni Delian Syah bersama dengan Ketua PKK Kabupaten Moro Jambi Faradila Zahara menghadiri pembukaan sekaligus membuka MTK ke-52 tingkat kecamatan Sekernan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas. Jek TV, inspirasi kita. Bertompat di lapangan pola kaki desa Pulau Kayu Aro, Kamis malam PJ Bupati Moro Jambi Bayuni Delian Syah bersama dengan Ketua TPPKK Kabupaten Moro Jambi Faradila Zahara menghadiri sekaligus membuka MTK ke-52 tingkat kecamatan Sekernan. Turut hadir dalam acara tersebut Kepala OPD Lingkup Pemgap Moro Jambi, Kesera Kabupaten Moro Jambi, Cama Sekernan, Dewan Hakim, Ketua Forum BPD Sekecamatan Sekernan, Kepala Desa, Lurah Sekecamatan Sekernan, Anggota BPD Sekecamatan Sekernan, dan juga Tokoh Masyarakat. Kepala Desa, Dalam sambutannya, PJ Bupati Moro Jambi Bayuni Delian Syah meminta kepada masyarakat Pulau Kayu Aro, khususnya kecamatan Sekernan, untuk dapat mensukseskan MTK tersebut. Selain itu, PJ Bayuni juga mengatakan merasa terharu pelihat tarian dari masyarakat mulai dari anak-anak maupun orang dewasa yang ikut mensukseskan kegiatan tersebut. ini wanita. Tetapi, setelah berunding, ternyata masyarakat ini tidak mau pindah, dengan alasan bahwa ini adalah memaruhi dari masyarakat Desa Kayu Aro. Tadi Ibu Bukadeh sudah dikara sama saya, ini PJ-nya cuma 10 meter. Di belakangnya sudah sungai Batang Adi. Oke, coba kemana BPD Adi ya, saya kalau pergi kemana-mana itu, kemana BPD Adi ke bawah. Karena kalau saya sudah perintahkan anggaran, anggaran yang ada, jangan salahkan saya, salahkan Kepala BPD Adi. Terima kasih telah menonton!